Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bermirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan kementerian sama sekali tidak merencanakan program pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Namun kebijakan ini terpaksa dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Dan hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim ketika melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah dengan menyambangi sejumlah sekolah. Pernyataan ini sekaligus untuk menjawab keresahan tenaga pengajar termasuk orang tua siswa terkait penerapan metode PJJ selama pandemi COVID-19. Meski demikian penerapan metode PJJ dinilai dapat menyelamatkan peserta didik beserta keluarga dari bahaya COVID-19. Nadiem juga menyebutkan untuk daerah yang masuk kategori zona kuning dan hijau sudah diperbolehkan untuk membuka kegiatan belajar mengajar. Sementara daerah zona orange dan merah masih menggunakan metode PJJ. Memang itu suatu kepaksaan karena situasi pandemi. Tidak ada yang mau PJJ. Saya tidak menginginkan PJJ. Secepat mungkin saya ingin anak-anak kembali tetap muka. Tetapi kalau kondisinya memungkinkan. Jadinya mulai dengan zona kuning dan hijau. Teman-teman kita yang banyak sekali yang tidak punya akses ke internet. Kemendikbud dan empat pementerian lain langsung ambil posisi. Hijau dan kuning boleh buka. Tetap muka. Karena kebanyakan dari mereka juga daerah terluar tertinggal yang tidak punya akses ke internet. Di pelosok-pelosok dan lain-lain. Jadi itu harus ambil posisi yang kuat. Nah, masalahnya di daerah yang orainya sama merah memang masih tidak diperkenankan pada saat ini. Terima kasih telah menonton!